Intro Malika Budaya Kreatif menyelenggarakan workshop standing dance of Ratu Jarah yang diikuti lebih dari 2.000 pelajar saja Budaya Tambek di Gorgondrong, Kota Tanggerang, Minggu 6 Oktober 2024 Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pejabat Wali Kota Tanggerang, Bapak Nurdin yang didampingi Kepala Dites Pemuda dan Olahraga, Bapak Kawanang Pada kesempatan itu, Pejabat Wali Kota Tanggerang, Bapak Nurdin menyampaikan bahwa workshop standing dance of Ratu Jarah akan terus berlanjut sampai dengan bulan Desember Ya ini memang bagian dari upaya kita untuk terus melampungkan nama Kota Tanggerang dalam berbagai aspek Nah dalam hal ini, kita salah satu upaya kita untuk membangun yang namanya Kota Budaya ekowisata turism dan juga sport turism dan sebagainya salah satu, sekarang kita di bidang perwisatanya mendorong pelajar-pelajar kita untuk bisa menampilkan berbagai seni dan budaya Nah hari ini kita membuka pelatihan tarian Ratu Jarah yang nanti akan kita tampilkan untuk 2022 peserta yang berasal dari Tangerang dan sekitarnya Lombanya kita laksanakan Desember, hari ini kita mulai pelatihannya para pelajar sangat antusias, sangat semangat mereka berlatih dan juga memang kita di Tangerang menjadikan tarian Ratu Jarah sebagai salah satu extra group learn di sekolah-sekolah sehingga anak-anak kita sudah berbiasa dengan tarian Ratu Jarah ini Terdiri dari para pelajar yang berasal dari Kota Tanggerang dan sekitarnya semangat antusias dari para peserta terlihat dari mereka memadati lapangan work on wrong Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanggerang, Bapak Konang menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk malika budaya kreatif atas terselenggaranya workshop Stunning Dance of Ratu Jarah Ya hari ini saya mendamingi Bapak PJ Wali Kota Tanggerang menyaksikan dan memuka latihan tari Ratu Jarah Ini keren, ini tarian asal dari Aceh namun sudah menjadi budaya Nusantara terutama banyak SMA, SMPSJ punya extra kulitnya latihan hari Ratu Jarah ini latihan bersama dan saya mengucapkan apresiasi luar biasa untuk malika budaya kreatif yang keren hari ini belum pernah kondrong dipenuhi manusia latihan bersama baru kali ini dan sukses besar untuk malika budaya kreatif dan harapannya besok Desember kita bisa melaksanakan lomba bahkan kami ditantang Bapak PJ Wali Kota lombanya nanti bisa diselenggarakan di atas Kalisadane kita kasih pantaran munggu-munggu ngabit pemuda bisa kolaborasi dengan yang lain tari lombanya diselenggarakan di atas Kalisadane dan kita coba hubungi murid moga-moga ini satu-satunya lomba dengan jumlah besar dan diselenggarakan di atas Kalisadane keren ya, sukses selalu ketua pelaksana workshop Stunning Dance of Ratu Jarah juga menyampaikan, perlombaan Ratu Jarah akan diselenggarkan di awal bulan Desember di mana perlombaan tersebut diikuti oleh pelajar dari SD, SMP, hingga SMA Alhamdulillah hari ini kegiatannya berjalan dengan lancar terima kasih juga kepada Bapak PJ Wali Kota, Bapak Kadis Pora dan kepada seluruh intansi yang terkait untuk kelangsungan acara ini Alhamdulillah saya berterima kasih dari tim Malika Budaya Kerat untuk bulan Desember nanti insya Allah akan kita adakan di awal bulan Desember Insya Allah dia tanggal 7-8 Desember itu kita juga akan mengadakan Tari Ratu Jarah, Festival Tari Ratu Jarah dalam tingkat perlombaan untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA Insya Allah dilaksanakan di sisa Tari Ratu Jarah saat ini menjadi ekstra kulikuler di setiap sekolah di Kota Tangerang dan pertama kali kegiatan workshop stunning dance of Ratu Jarah diselenggarkan di Kota Tangerang dengan diikuti sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA di Tangerang dan sekitarnya Dari Gorgondrong, tim liputan di sebarang channel melaporkan Dari Gorgondrong, tim liputan di sebarang channel